Setelah 20 tahun, karena berkat Allah SWT, hadir pemimpin kita yang namanya Ada janji 10 politik yang dijampaikan pada saat kamar Dan ada pula, LPG-MD itu isinya merupakan kelanjutan dari LPG-MD pada pemimpinan Pak Iman Belum sampai tuntas 25 pekerjaan yang menjadi PR bersama pemerintah Sekarang benar kita ke visi baru, modern, dan bermartapan Apa yang baru, apa yang modern, apa yang bermartapan Saya betulnya berdama dokter Fauci juga waktu itu Nah, kita diskusi tentang makna, makna mati luar biasa Saya akan baca kisih-kisih lah, ya kisih-kisih Melalui kisih-kisih ini nanti silahkan memberikan pandangan Coba baca satu artikel yang kita dapat dari Kang Ahmad Yusti ya Jelah 3 tahun di bawah pemimpinan pemerintah Hendi Sanudi Pelayanan pembangunan di Kota Seregon Terindikasi tidak mencapai kepuasan ideal Hal ini ditenggarai dengan silpa yang semakin membengkak Dari tahun ke tahun Artinya banyak pembangunan dan pelayanan publik yang tidak terorisasi Selain silpa yang membengkak Pelayanan atas pelaksanaan program pemerintah yang sudah tertuang di LPG-MD Seperti program KTS, pembangunan infrastruktur Dan program lain yang tidak berjalan Sepertinya yang diharapkan oleh masyarakat Oleh karenanya, pemuda dalam peranian sebagai agen objek Dan dalam melaksanakan partisipasi politiknya Perlu kiranya memberikan penilaian-penilaian objektif Didasari dengan data faktual sebagai dasar Rekomensasi kepada pemerintah Kota Seregon Guna diadikan dasar perbaikan kinerja yang lebih baik Untung karena sudah 2 Saya cadangkan waktu Kurang lebih 10 menit juga ini pada was Tentang ada tema kita saat ini Menggugat Kinerja Pemerintah Kota Seregon Silahirahmu움unammalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang biasa, saya perkenalkan, yang biasa mengkaji dan aktivitas dunia dengan DPRD. Ya, unil tak, aktivitas dunia dengan apa? Begitu juga LKPG. Nah, tadi itu yang disampaikan adalah LKPG Wali Kota, LKPG Samurci Tahun 2022. Saya coba begini ya, supaya ada sepahaman yang sama di antara kita. Itu baru satu tangan itu yang disampaikan oleh Pak Tertawa. Saya tarik kebelakang, mudah-mudahan Pak Tertawa, dulu ketika kita masih SD mungkin, ada yang SA, SMP. Karena ini yang mahasiswa mungkin belum, belum lanjut. Di tingkat nasional itu, untuk jangka panjang itu disebutnya DBHM. Lalu untuk lima tahunan disebutnya berita. Masih ada yang ingat ya? Lalu kemudian disikat dengan berberita. Reformasi, itu dua-duanya bilang. Lalu diganti dengan namanya, kalau di nasional, Rencana Pembangunan Nasional. Ada Rencana Pembangunan Nasional jangka panjang, yakni 25 tahun. Lalu kemudian ada Rencana Pembangunan yang jangka pendek, yang sebutnya 5 tahun. Kepemungkinan besi dengk. Di daerah yang sama, ada yang namanya RPGP, Rencana Pembangunan yang jangka panjang. Disuruhkan ada. Nah itu 25 tahun, kurut waktunya. Lalu ada yang namanya RPGP. RPGP ini adalah seharusnya 5 tahun. Nah, yang terjadinya kita sekarang ini, RPGP-nya, ini sampai sini paham dulu ya, RPGP-nya dulu yang nyusun Pak Wali Sebo. Yang nyusun Pak Wali Sebo, Pak Aat. Pak Aat 10 tahun. Dalam rangka membuat RPGMD, panduannya RPGP itu. Lalu diteruskan oleh Pak Iman Aryadi, panduan membuat RPGMD-nya adalah RPGP itu. Yangnya 25 tahun. Setelah 20 tahun, karena berita Allah subhanahu wa ta'ala, hadir pemimpin kita yang namanya Pak Haldi dan Sanduji. Sebelum-sebelumnya, Pak Haldi sudah mengikuti, pasti kalau bikin RPGMD, kata industri itu gak hilang. Jasa industri. Dua kata itu gak pernah. Gila. Dua kata itu. Baik Pak Wali Aat maupun Pak Iman Aryadi, Sampir 10 tahun itu. Dua kata itu. 20 tahun, dua orang itu, ketika Pak Haldi masuk, bikin tema baru. Visi baru lah. Visi namanya ya. Visi. Jirukoni. Baru. Modern. Dan berbentuk. Rapa-bentuk. RPGMD itu. Itu janji politik yang kemudian. Dikemas dalam bentuk RPGMD. Dan jangan lupa, RPGMD itu adalah peraturan. Sekali lagi, RPGMD itu adalah peraturan. Ada janji 10 politik yang dijampaikan pada saat kampanye. Dan ada pula, RPGMD itu isinya merupakan kelanjutan dari RPGMD pada komitiran Pak Iman Aryadi. Yang tadi disebutkan ada pelakuan, ada JL itu. Ada juga pembangunan Tandong. Terus kemudian, baru ini yang baru ini paham itu, membikin ruang terbuka hijau di 43 kelurahan. baru di tahun 2022 ini, ada lima kelurahan yang rencananya mau dibangun. Taman terbuka hijau. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya harapkan, saya ingin sampaikan di sini. Di 2024, kita sudah menuju RPGMD tadi Pak. untuk 2025, 2005, di 25 tahun, 2024, sekarang Bapak Ibu sedang yusun naskah akademik. Yang ini saya sampaikan di sini. Belum sampai tuntas 25 pekerjaan yang menjadi PR bersama pemerintah. Saya katakan pemerintah, bersama peluang di kota, banyak RPGMD-nya yaitu. Sekarang, memang kita ke visi baru, modern, bermarkata. Apa yang baru? Apa yang modern? Apa yang bermarkata? Saya betulnya dapat dokter Fauci juga waktu itu. Lama kita diskusi tentang makna makna mati ini luar biasa. Oke, dia siswa sedas dan jalan. Dan kita syukuri itu. Lalu kemudian bantuan ekonomi, meskipun bentuknya sama dengan Pak Iman Aryani. Kalau belum satu kecamatan, satu miliar. Sekarang bentuknya, kemasannya saja yang berbeda. Bulu ada DP Winkle, sama saja. Sekarang ada yang namanya Salirah. Sama saja. Kalau sekarang misalnya dibagi per RW, kalau dulu difokuskan kepada pelurahan. saya lebih setuju difokuskan pada pelurahan. Karena ternyata, sekarang ini berdasarkan aduan di tengah masyarakat, ada RW yang RT-nya cuma 2. Ada RW yang RT-nya 7. Bahkan ada yang 10. Besaran RW yang RT-nya 2 dengan yang 10, nilainya sama. Luas wilayahnya berbeda. Waktu jalan di Pwinkle dulu, itu ada sekeliling pilih. Misalnya, ini bisa misalnya di Musrembang. Musrembang, kamu bisa dilihat, oh ini kita bisa eksekusi dengan dana di Pwinkle. Kamu sekarang tidak dibagi rata itu di Pwinkle. Semakin banyak RW, Insya Allah semakin lebih besar. Dana Salira yang dibangkan. Nah, saya lihat ini ada menceng di tadi. Keluar dari jalur. Keluar dari jalur. Keluar dari jalur. Dari dulu saya katakan sekali lagi, sebab itu kalau bikin RBJFD, pasti ada jasa, ada perdagangan. Dua. Oleh di lewat dua kalimat. Model, maju, dan berbantakan. Luar biasa, Pak. Nah, kalau melihatnya kita ngukur, dari capaian kinerja yang disampaikan tadi oleh Pak. Salah satunya adalah, terhadap eksekusi beberapa, tajanjim politik yang dilakukan oleh, pemimpinan sekarang ini, saya menilai baru 30 atau 20 persen baru di eksekusi. Reformasi birokrasi belum ada. Sampai hari ini, Bapak masih belum mendatangkan pelayanan yang ramah dari seluruh instansi yang ada. Reformasi birokrasi belum. Kalau datang misalnya ke dinas atau ke manapun, masih juga di jualnya. Padahal, kita menginginkan kalimatan modern, misalnya, menghadirkan pemerintah yang mampu menikahkan tentang pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Dengan apa? Dengan memaksimalkan fungsi internet yang sekarang ini sudah menjadi bagian di dunia kita. Malu orang Jawa ini, kalau tidak aku suka nampak. Penanganan stuntingnya sudah pakai aplikasi. Sudah pelas kamu pakai. Orang Banyu, orang Bandung sekarang ini, tidak hanya anggota di PRD, seluruh masyarakat dapat melihat, mengakses APBD-nya. Di dinas kominfo itu, pendapatan per hari kota Bandung itu, seluruh masyarakat bisa mengakses. Harga-harga kebutuhan pokok bisa mengakses. Rumah sakit yang kosong, jumlah kamar yang kosong, jam berapa harus datang, bisa diakses. Pak Azwar Anas yang sekarang menurutkan RB itu, melayani warganya, warganya, bila ingin daftar ke rumah sakit, tidak perlu datang ke rumah sakit. Tetapi dengan aplikasi, warganya bisa daftar dari rumah. Di situ kelihatan dia nomor bulut berapa. Jilgut, per hari ini, orang mau beropet datang jam 4, jam 5. Tidak percaya, yang orang bisa menyefektifkan waktu, pasti juga tidak berisik, dan mengurangi kecemasan, sehingga itu pun saya tidak bisa mengurangi rasa sakit. Terakhir yang saya akan bergerak, pemerintah dalam bekerjasama dengan kita. Terakhir, saya ingin Jilgut ini bisa memaksimalkan pelayanan, dengan memaksimalkan layanan berbasis aplikasi atau internet. Kenapa? Karena hampir warga Jilgut, semuanya sudah punya HP. Buru-buru bapak-bapak, kecuali ketua BPF, saya sendiri tidak tahu bapak. Jalannya misalnya hari ini, uang yang masuk berapa? Jalannya misalnya pakai pekerjaan ini, yang dapat siapa? Padahal secara regulasi, sekali-kali kalau ditanya, kita sudah cukup, ada perda tentang transparansi. Banyak perda yang sekarang ini, telah dibuat oleh kita, TPRD dan pemerintah. Tujuannya adalah merangkang, memugahkan layanan terhadap masalah. Oleh karena itu, kalau ditanya, misalnya, kinerja, tahun tadi oleh Pak Daud, saya nambahkan, tadi Pak Daud tahu menambahkan, bahwa angka pengangguran kita di 2020-2022, itu menurut, gini, karena ada investasi. Sertanya itu, waktu LKPC, 25 pekerjaan itu, target pengurangan pekerjaan itu, yang 15 ribu tugasnya, di Senangka. yang 10 ribu tugasnya, dinas operasi, itu maksudnya. Saya tanya, ada program pemanggangan, di Senangka. Ketika LKPC itu dibahas, berapa jumlah orang yang sekarang, sudah bekerja, karena pemanggangan. dari tahun 2000, dari 2001 sampai dengan 2002, jawaban Kadis Senangka, 120 orang, itu kerjaan itu. saya masih lebih hormat pada Ustaz Susardi, yang setiap hari bulan balik, menurut saya orang mendapat kerjaan. Lalu pebinaan UMKM, yang dibina sudah jauh, Pak. Halo? Iya, Pak. Adakah perutusan kerausaha baru? yang lucu, yang hebatnya, yang lucu kok, yang hebatnya, sebulan sebelumnya, Didi, setelah kumpulan jilas operasi, neluk, ada 120 operasi, hidup, nggak mati, nggak, kemarin, kita mendapat penghargaan, kok, ayo, Pak, ini begitu masuk jilas operasi, dia pasti baru. Ada beritanya di media, ada 120 atau 200, ini operasi nggak hidup, nggak, kemarin dibagi-bagi normal, penghargaan, operasi, ya, terakhir yang perlu kita cermati bersama, ada yang di lingkungan, baru kemarin, dari awal, nggak sudah ngomong, sampah yang dari serang, ditaruh celbuan, itu, dasar hukumnya, baru ketika saya desak terus, hari kemarin, M.Konjir, dengan kalipatan serang, melakukan kerja, sama, itu dasar, itu, kadang-kadang, karena nggak tahu, mungkin baru, kalau anak buahnya, sudah ada, padahal, ini bedanya antara pemerintah, pemerintah dengan kita suatu, pemerintah itu, setiap mengambil keputusan, sebelum, itu pasti bikin regulasi, seringan-ringannya regulasi, adalah, MOI, seringan-ringan, eh, sampah sudah dianggupin, dari serang, itu, MOI-nya belum, belum, ini nyatanya, dikulik, manggai, baru kemarin, ini kalau ada yang jeli, kayak gitu, konstitusinya bisa bermasalah, saya kira itu sedikit dari saya, karena waktunya, dikulik, dikulik, tahun lagi, 2024, ada dikulik, ini naik lagi, karena cara mudah, lalu kemudian, dana pembinaan untuk masjid, yang besarnya 20 juta, mudah, termasuk, mengirim beasiswa, mudah, kenapa saya katakan mudah, mahasiswanya ada, keburuan tingginya, padahal, saya waktu itu, termasuk saya kira, sama dokter Fauci, itu pun kepengen, Fauci Legon, punya dokter, Fauci Legon punya, salah satu sih coba, yang belum lupa, lalu selesai kuliah, kedokteran, dia mengaktif, RSUD, jadi yang dapat, dia siswa itu, ada kekatan kontrak, dengan kita, sehingga APBD, yang kita keluarkan, tidak, berlalu begitu-begitu saja, nah ini kan, mumpul, mumpul, manis, mumpul, dan tempat nih, celukoni sekarang, favorit pak, kalau mulia pak, mulia pak, misalnya dari mana, dari celukon, ada program dia siswa nih, saya malah curiga, jangan-jangan, perguruan tinggi, sengaja menaikkan IP-nya, supaya, supaya, mendapat program, jangan-jangan, yang tidak mampu, yang mampu, didikin, tidak, untuk mendapatkan, dia siswa, lalu, sekarang ini masalahnya, ada beberapa, berburu-buruan tinggi, yang mendapatkan, yang siswa itu, sulit banget, saya merasakan, capainya, bagaimana, kuliah dapat IP-3 itu, ya, karena dapat IP-3 itu, luar biasa saja, jadi sekali lagi, karena ini adalah, forumnya, saya mengajak, hal yang ingin kita raih, dalam kita berpemerintah, ya, bukan yang sifatnya, seri moni, apa-apa ya, misalnya, perayaan paut, itu, kelasnya kepalanya, nah, terus, misalnya, oh, itu luar biasa, ini yang, ada kata bijak, yang perlu saya sampaikan, kalau tujuan Anda, per hari ini, misalnya, jadi politisi, mengejarkan, elektabilitas, maka Anda akan simpul, memperbaiki, citraannya, tetapi, kalau Anda menjadi, politisi, ingin mengambil, pada masyarakat, Anda akan mengambil, citraannya, tetapi, nilai manfaat, dari masyarakat itu, dia akan dimaksifalkan, dari seorang politisi, jangan lupa, terakhir, sebagai tambahan, APBD itu, RBJMD itu, bentuk produk, kebijakan politik, kenapa saya katakan begitu, yang terhadap tangan, wali kota, dan ketua, DPNB, jadi, kebijakan politik, kebijakan negara, kebijakan politik, makanya, yang mudah, saya berharap, setahun, atau 20 tahun, atau sepuluh, atau ke depan, diberkipra, di politik, supaya, politik kita, tidak diperlukan, kebijakan dari saya, dan maaf, panjangnya berapa? 17 minit, oke, jadi, aku selalu, aku, aku, Bapak Dewa kita, tapi pertanyaan, kita masih pasti banyak, Pak Dewa, artinya kan, Pak Dewa dengan teman-teman, ada di sana 40, itulah tugasnya, untuk mengawasi, kita, TSP, ternyata, komplek permasalahannya, sangat besar, tadi, Bapak, nanti pertanyaan, daripada audits, terima kasih, Bapak Dewa, terima kasih, Bapak Dewa, terima kasih, selamat menikmati,